Hujan deras melanda wilayah Timur Amerika Serikat akibatnya kota New York kebanjiran. Informasi ini mengawali kilas mancanegara. Banjir merendah pusat kota New York dengan ketinggian 1 meter lebih. Kereta bawah tanah juga turut kebanjiran dan membuat aktivitas perjalanan lumpuh. Wali kota New York meminta masyarakat tidak keluar rumah karena sejumlah jalan ditutup. Curah hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir tercatat yang tertinggi dalam beberapa tahun. Di Yunani warga mulai bersihkan puing sisa banjir bandang yang memenuhi jalanan dan rumah. Hujan ras yang mengguyur wilayah Yunani tengah merendam permokiman dan pusat ekonomi warga. Banjir ini terjadi 3 pekan setelah Badai Daniel menewaskan 16 orang. Sebuah ledakan besar terjadi di Taskentus Bekista. Ledakan ini terjadi di sebuah gudang logistik yang menyebabkan beberapa bangunan ikut terbakar. Ledakan kedua muncul saat berugas memadamkan api. Duga ledakan terjadi setelah gudang tersantar petir. Tercatat 163 orang mengalami luka-luka akibat ledakan ini. Terima kasih telah menonton!